Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube Channel, balik lagi sama Reysha. Hari ini Reysha lagi ada di Gaikindau, Jakarta Auto Week 2023. Nah Reysha mau kasih tau 5 mobil yang paling banyak dicari di GJ AW ini. Ada apa aja? Langsung aja ikutin keseruan hari ini. Nah, sampai ketemu mobil pertama yang paling banyak dicari adalah Toyota Agia. Dan kebetulan di boot Toyota ini akan dipamerkan 2 Toyota Agia, yaitu Agia yang G-CVT dan juga Toyota Agia yang GR. Hal tersebut disebabkan Toyota mengikuti strategi Honda Brio dengan merilis Agia di 2 segmen, yaitu tipe LC-GC yang E dan G, dan city car yang tanpa subsidi pajak, yaitu Agia yang GR Sport. Meski begitu, Agia GR tak sekedar ubah tampilan, namun ukuran dan jenis ban, respon setir, hingga suspensi direvisi agar handlingnya lebih baik dari Agia biasa. Agia GR juga sudah dilengkapi file lock 15-inch, body kit GR, 7-inch TFT meter, red stitch, scuff plate, logo GR di interior, head unit 8-inch, kamera mundur, wireless charging, spion retract, dan pelafon headliner hitam. Sementara, tipe G sudah dilengkapi lampu depan LED, tilt steering, keyless entry, pedal shift, head unit 7-inch, digital AC, dan juga jog depan dengan adjustable headrest. Semua tipe dilengkapi mesin baru 1.200 cc 3 silinder WFVI dan transmisi DCVT. Nah, mobil kedua yang paling banyak dicari masih ada di boot Toyota, dan ini adalah Toyota RAV4 GR Sport. Nah, kebetulan mobil ini lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di komunitas-komunitas mobil di Indonesia. Toyota mengadirkan RAV4 GR Sport di arena GJ AW 2023, nih sahabat Toto. Mobil sekelas Honda CR-V ini ditawarkan dengan mesin plug-in hybrid. Secara global, RAV4 tipe GR Sport pertama kali diluncurkan di Eropa pada Oktober 2022 lalu. Tipe GR Sport ini dibekali beragam elemen khas Toyota Gazer Racing seperti atap, velak, dan spion hitam, serta upgrade suspensi. SUV ini ditenagai mesin 2.500 cc A25A FXS yang dipadukan dengan sistem all-wheel drive dengan tenaga gabungan sebesar 306 PS. Hal ini menjadikan SUV Toyota tercepat dengan 0-100 km per hour sekitar 5,7 detik. Mobil ketiga yang paling bagi dijadikan di GJ AW adalah Daihatsu All New Isla. Ini adalah saudara kembarannya atau saudara dirinya Toyota Agya. Nah, Daihatsu Indonesia resmi meluncurkan Astra Daihatsu Isla generasi baru dengan 9 pilihan tipe, nih sahabat Toto. Mulai dari pilihan Rp134 juta sampai dengan Rp189 jutaan. LCGC ini hadir dengan platform baru, dimensi lebih besar, dan juga pastinya mesin yang baru. Ayla tampil lebih berbeda dengan lampu depan lebih besar dibandingkan dengan saudara kembarannya yang memiliki lampu depan yang lebih sipit. Nah, khususnya tipe ADS mendapat dekorasi lampu LED DRL, rear garnish, stiker ADS, dan juga beberapa panel piano black. Nah, mobil keempat yang paling bagi saya adalah Suzuki Grand Vitara. Seperti kalian ketahui juga kalau misalnya kemarin di pameran sebelumnya, banyak banget nih yang mencari si Grand Vitara sampai SPK-nya dibilangin katanya juga banyak. Nah, di GJ AW ini ternyata pasti banyak banget yang mencari si Suzuki Grand Vitara. Nah, Suzuki Grand Vitara resmi diumumkan harganya di GJ AW 2023 nih sahabat ototoy, yaitu dengan range harga Rp359 jutaan sampai dengan Rp384 jutaan. Masing-masing untuk tipe GL dan GX dengan transmisi 6-speed automatic. Fitur yang ditawarkan untuk semua tipe mencakup paddle shift, cruise control, 6 airbag, ramp cakra 4 roda, hingga tilt dan telescoping steering. Nah, khusus yang tipe GX ada tambahan pelek dual tone, head unit 9 inci OEM, panoramic sunroof, wireless charging, ambient light, leather seat, kamera 360, head-up display, spion tengah auto dimming, dan rear USB port. Namun, belum tersedia V2 ADS maupun elektring parking brake. Mobil kelima yang paling banyak dicari di GJ AW ini adalah datang dari brand yang lebih premium, yaitu brand Subaru. Dan ini adalah Subaru Crosstack. Nah, kalau misalnya di GX kemarin yang paling banyak dicari adalah Subaru WRX yang sedan dan juga yang wagon. Tapi kalau misalnya di GJ AW ini, ini nih yang paling banyak dicari. Nah, Subaru Crosstack akhirnya hadir di tanah air sebagai penerima Subaru XV ini sahabat ototoy. Crossover ini dibanderol dengan harga Rp 549.500.000 dengan satu tipe yaitu 2.0 IS EyeSight. Dimensinya hanya berubah sedikit dengan panjang Rp 4.480.000, lebar Rp 1.800.000, dan juga tinggi Rp 1.580.000.000. Serta wheelbase yang sama Rp 2.670.000.000. Urusan fitur safety, sistem EyeSight Subaru telah diupdate dengan kamera yang lebih lebar. Nah, di interiornya, Crosstack Spec Indonesia telah dilengkapi head unit 11,6 inci vertikal seperti Subaru terbaru lainnya. Dengan software Starlink, lalu jog kulit, AC dual zone, electric parking brake, wireless charging, electric seat untuk driver, sunroof, dan juga speedometer dengan MID 4,2 inci. Nah, itu dia sahabat ototoy 5 mobil yang paling banyak dicari di Gaikindo Jakarta Auto Week 2023. Favorit kalian memang ini, komen di bawah ya. Udah, riset capek ya? Pokoknya jangan lupa subscribe ke channel-nya Auto Project, like, komen, dan juga share video ini. Ya, Auto Project, bikin mobil Auto Keren. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax